Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Avandi di channel Klinik Keperawatan Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan yang masuk di kolom komentar Pada saat berhubungan intim, keluar cairan keputihan Apakah hal tersebut normal atau justru merupakan tanda adanya gangguan kesehatan pada organ kewanitaan? Sebelum hal ini kita bahas lebih lanjut Seperti biasa untuk kamu yang belum subscribe channel Klinik Keperawatan Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Apakah wajar ketika berhubungan intim keluar cairan keputihan? Apakah hal tersebut normal atau justru merupakan tanda jika ada gangguan kesehatan pada organ kewanitaan? Yang perlu kita ketahui pada saat berhubungan intim baik laki-laki atau wanita sama-sama mengeluarkan cairan Cairan yang dikeluarkan tersebut berfungsi dalam membantu memperlancar proses penetrasi Ada kalanya pada saat berhubungan intim, si wanita akan mengeluarkan cairan berwarna coklat atau kemerahan Hal ini biasanya disebabkan oleh proses penetrasi yang terlalu keras sehingga menimbulkan luka Sedangkan umumnya cairan keputihan normal berwarna pening atau putih susu Untuk mengetahui cairan keputihan tersebut normal atau tidak bisa dilihat dari jumlahnya Jumlah cairan keputihan yang dihasilkan oleh organ intim wanita biasanya 1 sendok teh per hari Jika jumlah cairan keputihan yang keluar setelah berhubungan intim dalam jumlah banyak Dan juga memiliki warna yang lain atau muncul rasa gatal Bisa jadi hal tersebut merupakan tanda jika ada gangguan kesehatan pada organ kewanitaan Ada beberapa penyebab yang membuat keputihan abnormal tersebut terjadi Antara lain, yang pertama adalah bakterial vaginosis Keputihan yang diakibatkan oleh bakterial vaginosis biasanya disebabkan oleh perhubungan intim yang terlalu sering Atau juga disebabkan oleh seringnya menggunakan pembersih organ intim Yang membuat pH di dalam organ kewanitaan tersebut berubah Keputihan yang disebabkan oleh bakterial vaginosis memiliki ciri jumlahnya sangat banyak Menimbulkan bau yang tidak sedap setelah berhubungan, munculnya rasa gatal Dan juga timbulnya rasa nyeri ketika buang air kecil Penyebab dari keputihan yang kedua adalah infeksi jamur Umumnya hal ini disebabkan oleh perkembangan jamur yang berlebihan di dalam vagina Perkembangan jamur yang sangat berlebihan mengakibatkan infeksi jamur Hal ini dalam istilah medisnya disebut vaginal kandidiasis Ciri dari infeksi jamur pada vagina biasanya ditandai dengan keluarnya keputihan yang sangat banyak setelah berhubungan Selain itu, warna dari keputihan tersebut berwarna putih kekuningan Memiliki bentuk yang kental seperti keju Umumnya, penderita infeksi jamur tersebut mengalami sensasi seakan terbakar Bahkan sampai muncul kemerahan Biasanya juga muncul rasa nyeri ketika buang air kecil atau pada saat berhubungan intim Sedangkan penyebab dari keputihan yang ketiga adalah infeksi meluar seksual Infeksi meluar seksual seperti HIV atau gonore biasanya menyebabkan keputihan yang berwarna kuning kehijauan dan biasanya disertai dengan darah Selain itu, akan muncul rasa nyeri ketika berhubungan intim atau ketika buang air kecil Itulah beberapa ciri-ciri keputihan yang normal maupun yang abnormal Demikian sedikit informasi dari saya Bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar Nanti akan kita bahas pada video berikutnya Dan untuk kamu yang belum subscribe channel Klinik Keperawatan Terima kasih